Di Zerone Japan Workshop ada pengerjaan mobil Rubicon. Sebelum ditreatment, kita lihat kondisi mobilnya. Haha, ini kondisi awalnya seperti ini. Warnanya terlihat sangat kusam. Banyak jamur pada bodi mobil dan kaca mobil. Juga terdapat baret pada bodi mobil. Sepertinya mobil ini kurang terawat aja. Sebelum masuk ke ruang detailing, mobil ini sudah di checklist dan dicuci premium untuk memastikan kondisi fitur-fitur mobil berfungsi dengan sangat baik dan siap untuk ditreatment nano keramik. Untuk tahap pertama, dimasking terlebih dahulu pada bagian yang terbuat dari plastik dan karet. Supaya apa? Supaya aman jika terkena pad polish. Setelah semuanya tertutup masking, lanjut ke tahap pemulesan. Untuk satu unit mobil ini dikerjakan oleh satu tim terdiri dari 4 sampai 5 orang dengan tugas masing-masing. Proses pemulesan dengan setiap pertama pada bodi mobil dan kaca mobil. Proses pemulesan dengan setiap pertama pada bodi dan kaca mobil. Ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan baret-baret tipis pada bodi mobil secara berata. Setelah polish step pertama sudah selesai, kita lanjutkan dengan polish step kedua. Ini bertujuan untuk menghilangkan swirl mark atau hologram pada bodi mobil. Ya, istilahnya kayak baretan. Ini sangat penting sekali untuk memastikan supaya tidak ada swirl mark pada bodi mobil sebelum di nano keramik. Lanjut ke proses detailing pada bagian sela-sela mobil untuk membersihkan residu-residu debu dan bekas kompon yang tersisa. Sekarang tahap penaburan nano coating layar 1 secara merata. Dan setelah kering, dilanjutkan nano keramik coating layar kedua. Untuk mendapatkan kering yang maksimal, kita panasi dengan sinar infrared ke semua bodi mobil dengan settingan timer kurang lebih 30 menit. Tahap terakhir, kita semprot dengan HSC Sprite Coating untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Dan ini hasilnya setelah di nano keramik. Bodi mobil jadi lebih mengkilap, bersih, dan terproteksi. Selain itu, juga lebih tahan dari sinar UV atau air hujan. Perawatan juga lebih mudah.